Buat teman-teman aremania aremanita dan sedulur aremania, mohon bantu subscribe channel arema biru tv, supaya kami makin semangat menampilkan berita terupdate yang tentunya untuk kalian semuanya. Inalilahi wa inalilahi rojiun, korban terus berlanjut, puluhan nyawa melayang pasca kerusuhan Stadion Kanjuruhan Usai Laga Arema FCVS Persebaya. Laga BRI Liga 1 mempertemukan Arema FCVS Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang. Laga tersebut dibilang laga duka pasalnya banyak penonton berhamburan masuk ke lapangan. Dikabarkan saat supporter Arema FC berlarian di dalam lapangan, pihak kepolisian langsung menembakkan gas air mata, bukan hanya di lapangan saja gas air mata juga ditembakkan ke arah tribun. Tersiar kabar pada jam 1 dini hari dikabarkan jumlah penonton yang meninggal menambah menjadi 40 orang di antaranya, dua pihak supporter dan dua aparat kepolisian. Bukan hanya nyawa yang melayang tapi banyak fasilitas stadion dan dua mobil milik kepolisian abis dirusak masa dengan cara dibakar. Dimana laga tersebut dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 2-3, bermain di kandang, Arema FC justru dikejutkan dengan penampilan apik Persebaya Surabaya. Seusai laga Arema FC menghadapi Persebaya terdapat kejadian memilukan dimana adanya kericuhan yang amat besar. Semoga saja ini kejadian terakhir di Liga Indonesia, karena seharusnya sepak bola itu untuk menyatukan bukan untuk membuat bermusuhan. Kita doakan semoga saja korban yang meninggal diterima di sisi Allah amin. Alfa Terra